Intro Wakil Ketua DPP-BDIP DKI Jakarta, Ronita Lopesi, resmi menggantikan Teolipa Yumara dan Muhammad Burhadudin sebagai kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Barada E pada Rabu 10 Agustus 2022. Ronita Lopesi ditunjuk langsung oleh orang tua Barada E dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sampo. Selain sebagai pengacara, ia juga aktif di politik. Tercatat, Ronita Lopesi pernah menjadi pengacara mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Dikutip dari Kompas.com, Roni merupakan anggota perhimpunan advokat Indonesia atau Peradi. Roni juga masih tercatat sebagai anggota ikatan advokat Indonesia atau IKADIN. Dalam perjalanan karirnya sebagai pengacara, ia sempat menangani sejumlah kasus. Roni pernah menjadi tim pengacara AHOK dalam kasus dugaan penodaan agama di 2016 lalu. Roni pun menjadi kuasa hukum keluarga korban kecelakaan maut di Tugutani, Jakarta Pusat. Dalam kecelakaan itu, menewaskan 9 orang pada 2012 silam. Kini, Roni resmi menjadi kuasa hukum Barada E dan keluarga. Roni siap membela hak-hak konstitusi Barada E serta keluarganya. Roni pun mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah untuk membela Barada E. Roni bakal menyiapkan saksi yang bisa meringankan hukuman Barada E. Kini Hukum Barada E. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton